Halo Sob, jumpa lagi di channel Boci Boci, channel yang membahas seputar masalah Youtube, tutorial terkini, tips, dan trik kekinian lainnya. Salam Youtuber Pemula dan Salam Youtuber Handphone Oke Sobat Semua, pada video kali ini kita bahas tentang Youtube lagi ya Bagaimana cara menjadi Youtuber dalam waktu 1 bulan Iya, 1 bulan Oke, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa berteman dan lebih akrab lagi Karena akan banyak sekali info-info yang bermanfaat yang akan kamu dapatkan di channel ini untuk mengembangkan channel Youtube kalian Banyak sekali orang yang ingin menjadi Youtuber tapi tidak tahu harus mulai dari mana Oke, beruntung Sobat bisa menemuin video ini, karena aku akan share bagaimana cara menjadi Youtuber untuk pemula Menjadi Youtuber itu tidak cukup hanya dengan cita-cita, semangat, cinta, ataupun kasih sayang, apalagi mimpi Kita perlu kerja nyata dan juga modal Disini gue akan bahas modal standar atau modal paling cek untuk menjadi Youtuber pemula Atau Youtuber handphone lah ya Oke, yang pertama Pertama adalah alat perekam Sobat semua harus punya alat perekam untuk membuat sebuah konten Kalau tidak punya alat perekam, apa yang akan dimasukkan atau upload ke Youtube ya Minimal kalian harus punya handphone untuk dijadikan alat perekam seperti gue ini Cuma modal HP jadul untuk rekam layar HP Daripada handphone kalian dijadikan cuma narsis atau yang tidak jelas, mending dijadikan alat Youtube bisa untuk bikin konten gaming, vlog, atau tutorial seperti channel ini Terus yang kedua adalah tripod Ini berfungsi untuk membantu kita dalam merekam video ya Karena tidak mungkin kita menyuruh teman untuk terus memegang ketika kita shooting video Harganya juga banyak yang murah ya Di marketplace kita bisa temukan harga di bawah 50 ribuan juga ada Cukuplah untuk Youtuber pemula yang belum ada pemasukan Nanti kita bisa upgrade setelah channel bisa berkembang Yang ketiga adalah alat perekam audio Penonton akan lebih menyukai suara audio yang jernih dan betah berlama-lama jika suara audio kita bagus Kita bisa beli clip-on yang murah-murah dulu Di marketplace banyak yang jual di bawah harga 10an ribu juga ada Oke yang keempat adalah alat edit Setelah direkam jangan lupa di edit dulu sebelum di upload agar lebih menarik Untuk Youtuber handphone seperti gua Gua rekomendasikan sobat semua menggunakan aplikasi KineMaster untuk mengedit video kalian Karena selain fiturnya lengkap Cara menggunakannya juga sangat simple dan mudah ya Cocok untuk para Youtuber pemula Yang kelima Jangan baperan Nah ini yang penting Sebagai Youtuber pemula jangan terlalu baperan Di awal-awal pasti kita nemui yang namanya kesalahan Entah konten yang kurang menarik Karena banyak awal-awal pasti bingung mau bikin konten apaan Jadinya asal upload Editinya juga ala kadarnya Atau bahkan tidak di edit sama sekali Pokoknya hajar leh Hasilnya diulakangan Nah biasanya netizen yang terhormat suka Oh no Nah Kalau kamu baperan pasti langsung down atau stop deh untuk upload video Dibikin santai aja ya sob Selama konten kita tidak melanggar norma agama atau hal-hal yang dilarang oleh undang-undang Santai saja Sambil kita terus belajar dan memperbaiki kualitas video kita Oke sobat Itulah cara yang paling standar banget untuk menjadi seorang Youtuber Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax